selamat menikmati tentang langkah-langkah yang harus dilakukan ketika pertama kali menginstall ini dan selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana cara penginstallan aplikasi yang dibutuhkan oleh sehari-hari disini saya sudah membuat suatu aplikasi rangkuman yang dimana dalamnya tutur dari beberapa aplikasi program baik itu misalkan netbin kemudian Android Studio kemudian ada ofisnya dan sebagainya bisa nanti kalian bisa download di bawah deskripsi ada linknya silahkan kalian gunakan dengan baik jadi disini programnya yang saya buat ada program sederhana tentang untuk membantu kita sebagai newbie kau dalam melakukan pengoperasian Linux oke langsung saja jalankan aplikasinya baik itu lokasinya saya simpan di di directory project kemudian di menu nah di menu ini ada file bernama setup di file setup ini adalah sebagai file utama yang kita jalankan kemudian kita rubah dulu hak hak aksesnya baik Kenapa kita harus rubah aksesnya karena ketika kita jalankan si kondisi file ini belum dalam keadaan supervisor atau dalam tidak memiliki hak akses untuk mengaksesnya Oke kita jalankan Hai tunggu beberapa saat ini adalah proses penjangan ketika kita memerlukan koneksi internet karena dalam aplikasi yang saya buat ada beberapa menu yang memerlukan koneksi internet nah disini ada beberapa menu yaitu install program Office menambahkan menambahkan repository dan sebagainya nah dan tutorial kali ini saya akan menutori akan menginstal ke Office nya disini saya menggunakan Libro Office nah oke kita pilih nomor 2 terus kemudian kita pilih karena kita membutuhkan semuanya kita pilih eh semua semuanya di install jadi tinggal klik terus kita kasih pilihan ya atau n sebagai no ketika kita klik ya maka kita tunggu prosesnya sampai selesai Hai jadi aplikasi ini diharapkan dapat membantu kita sebagai nyuwi bagaimana caranya atau bagaimana sih apa sih yang harus dilakukan ketika baru menginstal Linux jadi saya berpikiran ya setidaknya saya buat aplikasi sederhana untuk membantu dalam penginstal saya baik itu aplikasi ataupun program hai 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 selamat menikmati yang tulisannya tadi atau ini akan menghilang atau akan di clear sehingga tampilannya tetap rapi di aplikasi ini nah kemudian nah disini masih ada menu-menu lainnya misalnya matasplay itu kayak program bikin pilotnya atau misalkan buat eksekusinya, nah untuk mengecek programnya yang tadi sudah terinstall kita boleh langsung ketikan LibreOffice oh iya, salah ketik oke, LibreOffice nah ini sudah terinstall semua dan kita buka jadi seperti inilah tampilan LibreOffice jadi kalau misalnya ingin mengedit makalah ataupun yang lain dan sebagainya kalian bisa menggunakan LibreOffice LibreOffice ini open source jika konten ini bermanfaat silahkan kalian share, komen, like, dan subscribe selamat menikmati selamat menikmati